Pemerintah Kota melalui bagian kesejahteraan masyarakat atau KESRA mengelar pengajian bagi para ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan pada Jumat pagi 26 November. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para ASN agar dapat lebih giat dan semangat lagi dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari. Terlebih lagi kegiatan pengajian ini juga sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah agar dalam melaksanakan tugas senantiasa selalu diredoi. Mahbub Syauki selaku kepala bagian KESRA Pemerintah Kota Pekalongan menjelaskan kegiatan ini diikuti kurang lebih sebanyak 200 ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Rencananya kegiatan ini akan diagenakan minimal satu bulan sekali apabila situasi dan kondisi selama masa pandemi ini lebih memungkinkan. Kita mengadakan pengajian untuk para ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan dengan harapan pengajian ini bisa memberikan seraman roh hali, di mana di akhir-akhir tahun anggaran ini kinerja para ASN biasanya cenderung lebih meningkat sehingga pengajian ini bisa memberikan kesejukan dan memberikan penyegaran terhadap para ASN kita guna untuk bisa memenuhi penyegaran anggaran sesuai dengan harapan. Oke, pesertanya nanti kira-kira berapa Pak? Kalau kita sesuai undangan itu hampir 200 orang, berdiri dari OPD di lingkungan sedha, kemudian OPD di ruang sedha, para samad, para alurak. Ya, intinya sesuai dengan visi-visi wali kota dan wakil wali kota, harapannya kita bisa meningkatkan ahlakul karimah ya, sesuai dengan harapan Pak Wali dan Pak Wakil, dan bisa menerahkan, sekaligus bisa mengimplementasikan ahlak yang baik itu di dalam pekerjaan sehari-hari. Anggiat Lazuardi, Batik TV, melaporkan.